Share screen? Dari dokter juga sudah bisa share screen dokter. Sudah kelihatan ya? Sudah dokter. Sudah dokter. Jadi saya perkenalkan diri dulu, nama saya Tantri Dukanya. Saya bekerja di rumah sakit Abel Mulu di instalasi radiologi. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan lecture radio diagnostik untuk gastrointestinal dan hepatobiliar. Nanti ada dua materi. Jadi yang pertama saya berikan tentang gastrointestinal, karena modalitasnya saya, kemudian yang berikutnya nanti modalitas ultrason meliputi hepatobiliar dan appendix. Jadi saya mulai untuk bersikap waktu. Jadi kita ketahui bahwa faktus gastrointestinal mulai dari esophagus, taster, blodenum, ienum, ilium, sekem, kolon, maupun rektum bisa kita periksa dengan X-ray. Baik konvensional maupun dengan kontras. Pemeriksaan konvensional meliputi foto abdomen polos. Jadi ini fotonya AP, dan juga abdomen tiga posisi. Abdomen tiga posisi terdiri dari AP, semi-erek, dan right lateral di gugitus. Ya maaf suara saya, kedengaran kan? Jelas? Jelas dokter. Jelas dokter. Jelas dokter. Saya teruskan ya. Jelas dokter. Polos AP, bisanya dilakukan untuk melihat adanya batu. Batu itu bisa dikandung pedul, atau bisa di salurannya. Kita bisa melihat kolelitiasis, kolelitiasis sendiri terdiri dari kolisistolitiasis maupun koledokolitiasis. Kolisistolitiasis itu berarti letaknya di kandung pedulnya, kalau koledokolitiasis itu di duktus, koledoduktus, jadi di CBD. Dan dengan foto konvensional kita juga bisa mengevaluasi adanya kalsifikasi pankreas. Letaknya itu di daerah epigastrium, kalsifikasinya, kemudian melintang. Jadi dari mulai para vertebral kanat sampai para vertebral kili, berarti itu adalah kelainan atau kalsifikasi yang ada di pankreas. Kemudian foto abelmen tiga posisi tadi, seperti saya sedikan di depannya. Ada fotonya api, kemudian ret lateral di kubitus dan semierex. Nanti akan saya jelaskan di slide yang berikutnya. Foto abelmen tiga posisi untuk mengevaluasi adanya ilus, peritonitis, maupun nemoport plutonium. Jadi kalau ada perforasi, kita bisa mengevaluasi dengan foto abelmen tiga posisi. Dia ada pemeriksaannya dengan kontras. Dengan kontras, kita bisa mengevaluasi usfagus. Dengan pemeriksaan usfagografi, biasanya dilakukan dengan barium, tapi bisa juga dengan water soluble kontras. Kalau barium, biasanya kelainan-kelainan yang ingin kita lihat, seperti tumor, kemudian inflamasi. Sedangkan kalau water soluble, biasanya kelainan berhubungan adanya fistel. Adanya fistula. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah mahrodenografi. Atau biasa disebut dengan barium meal. Dan pemeriksaan untuk usus halus adalah barium follow through atau interprisys. Bisa juga pemeriksaan kontras untuk apendik, namanya apendikografi. Kemudian kolon ilus, untuk memeriksa kolon. Atau disebut juga dengan barium enema. Kalau kebetulan memakai kontras berupa barium, tapi kalau memakai kontras water soluble, namanya water soluble kontras enema. Dan terakhir adalah pemeriksaan opografi. Lopografi ini untuk memeriksa pasien yang sudah dilakukan klostomi, nanti melihat lupnya yang ke arah proksimal maupun ke arah distal. Pemeriksaan lain berupa USG, CT scan, dan MRI. Nah, untuk kesempatan pertama yang akan saya jelaskan mengenai X-ray, baik yang konvensional, tanpa kontras maupun dengan kontras, nanti untuk yang powerpoint kedua tentang USG. Sedangkan CT scan dan MRI tidak akan saya jelaskan, karena untuk dokter umum, untuk gastrointestinal maupun hepatobiliar, kita cukup mengetahui dari fotokonvensional, kontras maupun USG. Domen tiga posisi. Domen tiga posisi tadi untuk mengetahui adanya ilius, peritonitis, maupun nemoperitonium. Jadi ada tiga posisi. Posisi AP. Posisi AP apa saja yang kita evaluasi. Terutama adalah pre-peritoneal fat line. Kemudian ada enggak ground-glass appearance. Kalau normal, pre-peritoneal fat line-nya tampak jelas. Tidak ada pengaburan. Kemudian tidak ada gambaran ground-glass appearance. Kalau ada ground-glass appearance, berarti itu patologis, mengarah ke arah adanya peritonitis. Atau misalnya kalau pre-peritoneal fat line-nya masih jelas, ada ground-glass appearance, ada plotting sign, berarti gambaran asites. Kemudian yang kedua, yang dilihat adanya distensi usus. Bisa gambarannya coil spring. Kalau coil spring berarti yang distensi ada usus halus. Bisa juga gambaran herring bone, seperti duri ikan herring. kemudian ada juga gambaran coffee bean sign, seperti g-copy, ini terjadi pada pasien polvulus sigmoid. Yang ketiga adalah gambaran dari penemoperitoneum. Jadinya adanya udara di kavitas peritoneum. Bisa memberikan gambaran bermacam-macam, mulai dari lusen liver sign, kemudian hepatic edge sign, yang tampak jelas dari ligamentum teres, atau visur for ligamentum teres sign. Dan ada gambaran udara di periportal, atau disebut juga periportal free gas sign. Dan ada morison pot sign, pupula sign, regal sign, kemudian tail, tail triangle sign, football sign, gigamentum falsiformis sign, dan sebagainya ya. Ada banyak, ada kurang lebih 10 tanda-tanda dari penemoperitoneum. Kemudian foto LLD. Foto LLD, yang kita lihat, ada nggak gambaran step ladder? Jadi seperti tangga ya. Ada output level, ada batas antara cairan dan udara, di dalam lumen usus, kemudian multiple membentuk gambaran step ladder, berarti ada ilius obstruktif, letak tinggi. Dan yang terakhir ada pusisi. Dengan semi-area kita bisa melihat adanya step ladder, dan ada semi-lunar shadow. semi-lunar shadow memperlihatkan adanya penemoperitoneum. Selanjutnya, pemeriksaan dengan kontras. Jenis kontras sendiri ada dua, kontras yang positif, maupun kontras yang negatif. kalau kontras positif, kita bisa memakai badium sulfat. Badium sulfat itu keuntungannya adalah densitasnya lebih jelas, jadi opasitasnya jadi lebih jelas, kemudian bisa melapisi lumen, bisa melapisi dinding, sehingga kita mengevaluasi nanti bagaimana mukusannya. tapi kerugiannya kalau kita lakukan pada pasien-pasien yang keadaan lemah, bisa terjadi korporasi, karena viskositasnya tinggi. Jadi kontras yang kedua adalah zat yang mengandung iodium atau yang water soluble. Keuntungannya dari kontras ini ada viskositasnya rendah, tapi kemudiannya harganya mahal. harganya mahal dan tidak bisa melapisi dinding, sehingga kita tidak bisa mengevaluasi mukusan. Kemudian kontras kedua adalah yang negatif. Kontras negatif ini adalah udara. Nah, kapan kita memakai single kontras atau kontras positif saja, kapan kita memakai double kontras, jadi kontras positif dan negatif. Single kontras, jika ada kelainan atau lesinnya yang besar. Sedangkan double kontras dilakukan jika lesinnya kecil dan letaknya di mukusa. Sekarang kita pemeriksaan per organ. Organ yang paling awal adalah sufagus. sufagus bisa kita lakukan pemeriksaan dengan esofagografi, bisa dengan CT scan, bisa MRI. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan pemeriksaan esofagografi. Jadi, bagaimana cara pemeriksaannya? Pemeriksaannya dengan single kontras. Pasien disuruh minum suspensi barium sulfat, kemudian pada saat menelan kita lakukan fluoroskopi dinilai apakah ada penyempitan. Penyempitan yang normal ada di Arcus Aorta dan di Karina. Jadi, pertemuan antara sufagus dengan Arcus Aorta dan dengan Karina akan memberikan penyempitan yang normal. Tapi ada juga penyempitan yang tidak normal. Itu disebut dengan feeling defect. Ada kelainan berupa feeling defect, silakan dideskripsikan bagaimana gambaran feeling defect-nya sehingga nanti bisa disimpulkan bahwa kelainan atau lesi itu letaknya di mana. Apakah di mukosa atau dia di ekstralumen ya. Dari deskripsinya kita bisa mengevaluasi itu. Kemudian ada pemeriksaan sufagografi dengan double kontras. Periksaan double kontras ini jarang dilakukan. Dan pemeriksaannya relatif susah. Jadi pasien menelan barium sulfat, kemudian juga menelan udara. Biasanya diberikan tablet ever-percent. Nah penggunaan double kontras ini untuk mengevaluasi kelainan yang kecil. Jadi yang letaknya di mukosa. ini adalah gambar dan skema dari sufagografi double kontras. Ini di sebelah kanan, ini hasil foto ronsen untuk double kontras, yang di sebelah kiri adalah skemanya. Kemudian kelainan apa yang bisa kita diagnosis dari pemeriksaan sufagografi. bisa berupa peradangan atau sufagitis, kemudian tumor, tumor bisa jinak, bisa ganas, kalas sufagus, parises, maupun hernia. Memang pemeriksaan sufagografi ini sudah banyak digantikan dengan pemeriksaan endoskopi. Tapi ada pemeriksaan sufagografi terutama kalau dari endoskopinya enggak jelas. Biasanya Dr. Penyaki Dalam meminta pemeriksaan sufagografi kalau curiga adanya akalasia, kemudian adanya hernia. Dari endoskopinya enggak jelas, enggak ada kelainan, tapi ada keluhan pasiennya. Sehingga dilakukan pemeriksaan sufagografi. Jadi antara endoskopi dan sufagografi ini saling mendukung. Kalau ada kelebihan di pemeriksaan endoskopi, tapi ada juga kelebihan pada pemeriksaan sufagografi. Sufagitis penyebabnya bisa karena trauma atau iatrogenik, kemudian penyebabnya tidak diketahui atau idiopatik, bisa juga karena infeksi. Gambarnya yang kita evaluasi adalah mukosanya. jadi lebih baik kalau kita melakukan pemeriksaan sufagografi ini dengan double contrast. Jadi diperiksa bagaimana mukos south vault-nya, apakah ada penebalan, ada ilegularitas atau tidak, kemudian adanya erosi dan ulukus, adanya striktur. Ini adalah contoh dari pemeriksaan esofagografi pada pasien dengan esofagitis infeksi. Di sini kita bisa melihat bahwa mukosanya irreguler. Di sini mukosanya kan tidak licin ya, tampak irreguler. Kemudian selanjutnya ada tumor sofagus. tumor itu ada yang cina, ada yang ganas. Bagaimana kita bisa membedakan itu dari tepinya. Kalau tepinya itu reguler, tepinya masih licin, berarti dia cina. Tapi kalau tepinya ini bergerigi atau irreguler, berarti tumornya malignan atau ganas. Di samping itu bentuk tumornya juga kemudian bisa polipoid, varicoid, ulcerating atau ada lukus di sentralnya. Bisa juga infiltrasi ke jaringan sekitarnya. Kemudian akalasia osofagus. Akalasia osofagus ini ditandai dengan lebarnya osofagus, kemudian menyempit mendadak di daerah diafragma. Membentuk gambaran big light atau monster appearance. Peristaltiknya biasanya berkurang. Kemudian ada peristaltik yang sekunder dan tersial. Jadi peristaltik yang biasanya ada itu menjadi lemah, tapi ada peristaltik yang lain yang kelihatan di situ, sehingga tidak efektif peristaltiknya. Ini akibat kelainan dari neuron yang ada di dinding osofagus tersebut. Ini adalah contoh dari akalasia pada pemelisaan osofagus. grafik kita bisa melihat di sini bahwa barium mengisi sofagus, sofagusnya melebar, kemudian tampak penyempitan mendadak di daerah diafragma. Memberikan gambaran mouse tail appearance atau big sign atau red tail. Jadi seperti ekor tikus paruh burung. Yang terakhir parisiasis osofagus, kasusnya untuk pemerisaan osofagografi agak jarang biasanya parisiasis osofagus dilakukan pemerisaan endoskopi. Tapi dengan pemerisaan osofagografi kita bisa melihat adanya feeling defect yang kecil kemudian panjang berleku-leku memberikan gambaran seperti cacing atau worm-like disebut juga dengan cobblestone. Untuk memerisa osofagografi pada pasien parisias sebaiknya pasiennya tangkurep atau prone. Kalau pasiennya berdiri atau pasiennya supane gambarannya kurang. Paling bagus prone dia ikuti supane itu nomor dua ya. Kalau erek atau pasien berdiri itu susah melihatnya. Kemudian hernia. Hernia ini ada tipenya bermacam-macam ya. Ada sliding hernia. Sliding hernia ditandai dengan gastroesofagial junction-nya berada di atas diaprahma. kemudian ada hernia para esofagus ada sub esofagus akibat esofagusnya yang pendek. Bisa karena kelainan kongenital kelainannya akuisita akibat dari esofagitis kemudian esofagusnya memendek. Gambar berikut merupakan gambaran dari sliding hernia. pasien posisinya erek atau berdiri maka gastroesofagial junction ini ada di bawah dari diafrahma. Tapi kalau pasien posisi supine atau tiduran maka gastroesofagial junction ini ada di atas dari diafrahma. Makanya disebut dengan sliding hernia. Kemudian pemeriksaan organ selanjutnya gaster bisa diperiksa dengan modalitas periumir bisa juga ultrasound maupun CT scan dan MRI. Ini adalah skema dari gaster dan bodinum. Ini ada contoh kasih pemeriksaan mah bodinum tadi. Ini dengan dari umil. Kita bisa mengevaluasi semuanya dari gaster kemudian ulbus dodeni dodenum pars descendant dodenum pars transversum dodenum pars asenum dari kemudian dari dari kemudian foto berikutnya ini memilihkan gambaran gaster posisi pasiennya supain karena supain maka kontrasnya ini mengumpul di daerah kundus yang berikutnya pasiennya prone atau tengkurap sehingga daerah kundusnya terisi udara. Kalau kita ada kelainan di daerah kundus sebaiknya kita lakukan selain supain dilakukan foto dengan posisi prone sehingga kundusnya bisa dievaluasi dengan baik. Kalau anatominya saya kira sudah hafal di luar kepala tidak perlu saya jelaskan lagi. Bagaimana pemerisaannya? Pemerisaannya adalah dengan single kontras siapannya puasa kemudian pasien diminta minum barium sulfat yang encer kemudian posisinya bisa gantung bagian mana yang mau kita perlihatkan dengan jelas tapi yang prinsip adalah kita harus melakukan posisi supain kita bisa memperkirakan daerah mana yang ada kelainan baru diberikan posisi tambahan kemudian kalau ada kelainan kita harus memperlihatkan kelainan itu dari depan atau dari belakang dan dari samping jadi ada istilahnya end profile itu dari samping atau unfast dari depan atau belakang setelah setelah pemeriksaan kontras bisa diberikan pemeriksaan tambahan double kontras dengan memberikan tablet effervescent atau natrium bicarbonat dan asam citrat untuk mengevaluasi lebih detail mengenai mukusannya kelainan di kester bisa berupa terhadangan kemudian ulkus tumor tumor ini bisa tumor cinak maupun tumor ganas untuk peradangan bisa gastritis atropi ini biasanya bentuk gaster itu harusnya akan J bentuknya J shape tapi kalau pada gastritis atropi ini bentuknya menjadi tubuler dan panjang kadang kita jumpai juga kelainan berupa ulkus ulkus sering terjadi di kukwatura minor kalau direksanya kita bisa menjumpai ada nyalesi disertai dengan edema sekitarnya ada al-sermon kemudian indirect sign-nya atau tanda-tanda tidak langsung berupa spasme maupun peristaltik yang tidak efektif kemudian tumor tumor ini bisa cinak bisa juga ganas seperti klainan di tempat lain juga kalau tumor cinak itu tepinya licin atau reguler sedangkan tumor yang ganas itu tepinya irreguler dan sus halus sus halus ini panjang kira-kira 20 kaki panjangnya ilium sekitar diameternya ini sekitar 2,5 cm sedangkan untuk ilium diameternya sekitar 1,75 cm kemudian secara radiografi bagaimana membedakan antara usus tersebut kalau ilium pada pemeriksaan kita melihat adanya collet spring jadi dengan pemeriksaan kontras bisa kita lihat collet spring tapi kalau tanpa kontras kalau kelihatan ada gambaran collet spring berarti ada distensi di ilium kalau kolon pada pemeriksaan kontras kita bisa melihat gambaran austra dan insisura ini adalah skemanya membedakan antara ilium ilium maupun kolon pemeriksaan untuk intinya berikutnya berupa protokolon maupun kontras itu berupa barium follow through tujuannya adalah untuk memeriksa kelainan yang ada di dalam usus halus maupun kelainan di luar di luar dari usus tetapi mengidentasi atau mendorong usus halus yang ada di dekatnya kemudian kapan kita menilai seorang itu ada ilus atau tidak dalam keadaan normal udara usus itu hanya ada di hulus 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 pada anak kecil dan pada orang tua lebih dari 60 tahun tapi kalau sudah diusus halus banyak berarti itu sudah terjadi gangguan untuk pemerisaan barium flow through atau pemerisaan usus hulus tadi dengan kontras barium pasien diberikan suspensi barium sulfat encer tergantung besarnya pasiennya kalau pasiennya badannya besar bisa 400 cc tapi kalau pasiennya badannya kecil sekitar 200 cc sudah cukup berapa lama pemerisanya tergantung dari pasase usus pasien tersebut berkisar antara 3 sampai 6 jam bagaimana kita membedakan masing-masing usus tersebut untuk dodenum dan yinom dodenum pasti kita sudah tahu letaknya tadi ada bagiannya sendiri-sendiri dodenum kan ada 3 bagian atau 3 pas deket joralin dodenum dodenum ini veteri atau berbulu sedangkan dodenum gambarannya tampak tubular indikasinya bisa dibaca sendiri ya indikasi dari barium follow through dan kontra indikasinya juga ada bisa dibaca sendiri ini ada contoh dari barium follow through bisa melihat di sini ini bagian dari gaster jadi ini antrum dan bilorus ini bulbus dodenum dodenum pars descendent pars transversum pars ascendentnya tidak begitu jelas karena peristaltif kemudian yang veteri atau berbulu ini adalah inum sedangkan yang tubular tubular ini adalah ileum ini juga contoh dari barium follow through bisa kita lihat yang veteri ini adalah binum sedangkan yang tubular yang letaknya di kakum pelvis ini adalah ileum dan pemeriksaan apendik dengan apendikografi walaupun pemeriksaan ini sudah jarang dilakukan tapi kadang-kadang masih diperlukan juga terutama untuk pasien-pasien yang apendiknya tidak bisa dievaluasi dengan pemeriksaan USG tapi kalau di kota besar dimana fasilitasnya sudah lengkap apendikografi sudah digantikan dengan pemeriksaan CT scan dari USG tidak jelas dilakukan pemeriksaan CT scan tersebutnya pasien diminta untuk meminum tarutan barium sulfat sebanyak 200 ml kemudian setelah itu puasa setelah minum puasa dia 8 jam setelah minum barium sulfat baru dilakukan foto jadi biasanya barium sulfatnya diberikan pada malam hari pagi harinya bisa dilakukan foto kemudian fotonya pasien disuruh tidur terlentang foto di daerah perutnya kemudian dilakukan foto juga di daerah appendix apendix proyeksinya red posterior oblique dan left posterior oblique gambaran yang bisa dilihat adanya appendix lumen appendix yang terisi barium inhomogen dengan tepi ringgler itu menandakan adanya appendicitis konis appendicitis akut pemisahannya nanti yang powerpoint kedua itu dengan USP bisa saya jelaskan selanjutnya pemeriksaan kolon pemeriksaan kolon ini dengan kolon inlub untuk anatominya pasti sudah hafal di luar kepala skema skema dari kolon jadi dengan pemeriksaan kolon inlub kita bisa karena ini pemeriksaannya dari distal masukkan kontrasnya jadi yang bisa kita lihat nanti mulai dari rectum kolon sigmoid kemudian kolon descendant kolon transversum kolon ascendant sampai dengan secum pemeriksaan kolon bisa dengan kolon inlub USP City Skandana MRI kolon inlub sendiri persiapan memang agak susah karena perlu mempersiapkan sejak dua hari sebelum pemeriksaan persiapannya antara lain pasien diminta makan makanan yang rendah residu kemudian banyak minum dan pemberian pencahat diharapkan kolon bersih dari VSS sehingga nanti dindingnya maupun mukusannya bisa dievaluasi dengan baik kalau ada VSS apalagi VSS-nya yang prominent akan kesulitan untuk mengevaluasinya kadang-kadang juga bisa diagnostik diagnostiknya bisa positif palsu dikira suatu tumor ternyata buka bisa juga negatif palsu nggak kelihatan bahwa itu suatu peradangan tujuan perusahaan kolon in loop itu untuk mengetahui kelainan di kolon baik di dalam lumen maupun di luar tapi pernah juga dilakukan untuk terapi terapi ini untuk kasus invaginasi invaginasi pada anak yang kurang dari 8 jam masih bisa dilakukan terapi dengan kolon in loop kemudian dikasih pemeriksaan bisa dibaca di sini pada anak paling sering pada kasus megakolon kongenital atau hip-spunk disease pada dewasa biasanya pada kasus keradangan maupun tumor indikasi bisa dibaca kemudian cara pemeriksaan cara pemeriksaan itu bisa single contrast bisa double contrast tergantung yang mau kita periksa kalau yang mau kita periksa kelainannya besar cukup dengan single contrast tapi kalau kelainannya kecil dan kelainan dimukosa saja harus dengan double contrast ini adalah komplikasi dari pemeriksaan kolon in loop ini gambaran dari kolon in loop jadi ini ada pemeriksaan kolon in loop dengan double contrast kita bisa melihat hukusannya bisa melihat dalam lumennya jadi yang kita evaluasi karena kolon in loop ini dari distal ke proximal mulai dari rectum kolon descendant kemudian kolon transversum kolon ascendant secum ini apendiknya terisi kemudian ilium terminalisnya juga terisi kelainan yang bisa terjadi pada kolon berupa kolitis kolitis ini yang tersering adalah kolitis ulceratif dan kronisis bagaimana kita membedakan kolitis ulceratif dan kronisis kolitis ulceratif ini biasanya di distal jadi bagian terkena mulai dari rectum kemudian kolon tapi tidak mungkin mengenai ke intestinum tenue atau ilium kemudian lesinya biasanya kontinus dari distal ke proximal yang lainan mulai dari mukosa terjadi ulpus tetanya superficial tapi resiko terjadinya keganasan di kolon lebih besar pada pasien dengan kolitis ulceratif beda dengan kronisis kronisis mulainya dari proximal ke distal jadi mulai dari ilium ke sekum kemudian kolon ascendant dan ke distalnya untuk lesinya sendiri lesinya relatif dalam sehingga bisa terjadi istilah yang lesinya ini skip jadi ada kemudian hilang ini ya selang-seling beda sama politis ulceratif tadi kan lesinya kontinu ada dari distal ke proximal tapi kalau kronisis dari proximal ke distal lebih skip jadi tidak kontinu ini ganasan ganasan ini ada yang tipenya polipoid atau pungoid biasanya terjadi pada kolon kanan sedangkan ganasan bentuknya di kolon kiri bentuknya anuler memberikan gambaran napkin ring atau apple horn ini adalah ganasan yang terjadi pada CA kolon jadi gambarannya adalah napkin ring ada lesinya tampak feeling defect anuler membentuk gambaran napkin ring di kolon sigmo tepinya ireguler ada juga polip polip ini jarang kalau CA kolon banyak polip ini jarang bisa polipnya itu jinak bisa juga ganas seperti polip di tempat lain kalau ganas dia tepinya irreguler kalau jinak tepinya reguler kemudian pemeriksaan terakhir dengan kontras adalah topografi topografi ini dilakukan pada pasien yang telah dilakukan polostomi jadi untuk mengevaluasi punktum atau bagian proximal atau punktum distal dari khusus yang dilakukan polostomi tadi polostomi bisa di sebelah kanan bisa juga di sebelah kiri pemeriksaan untuk lopografi sendiri untuk yang proximal proximal itu biasanya dengan badium sulfat sedangkan untuk yang distal biasanya diberikan urographin atau gastrographin kontras lain tapi yang water soluble terakhir lopografi langsung kita lanjutkan ke powerpoint kedua atau ada yang mau ditanyakan dulu silahkan ada yang mau bertanya untuk powerpoint seperti yang angkatan sebelumnya jadi bisa nanti di ini dilihat kontraindikasi bisa dibaca nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung saja mikrofonnya di unmute kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke yang powerpoint kedua mengenai ultrasound pertama tadi kan mengenai foto polos maupun foto kontras jadi yang pertama tadi modalitasnya x-ray kalau yang kedua modalitasnya ultrasound mau bertanya langsung saja mau bertanya semester berapa Dek semester 7 dokter oh semester 7 mah udah ini ya semester akhir iya pasti udah di luar kepala ya semester 7 banyak tanya jawabnya silahkan kalau ada yang mau bertanya emang tidak banyak yang saya jelaskan karena diharapkan nanti kalau ada yang bertanya saya jawab sehingga komunikasinya dua arah nanti ilmu yang didapatkan jauh lebih bagus dibanding komunikasi satu arah walaupun ini lecture tapi saya harapkan ada banyak yang bertanya silahkan ada yang bertanya gak ada baiklah kita lanjut kita lanjut aja ya lanjut ke ultrasonografi ultrason adalah gelombang suara yang berfrekuensi tinggi lebih dari 20 ribu hertz sehingga manusia tidak bisa mendengarkan kemudian kemudian gelombang tersebut bisa diatur difokuskan dipantulkan dan dibiasakan sehingga memberikan gambaran pada organ-organ yang akan kita beriksa kemudian dengan ultrason kita bisa memahami anatomi anatominya apa aja yang bisa kita lihat nanti dari ukuran organnya organ tersebut bisa membesar mengecil tinggal diukur aja diukur diameternya kemudian ekoteksturnya dari organ tersebut apakah homogen atau inhomogen dan ada kelainan gak misalnya lesi yang hiper-echoik hipo-echoik iso-echoik maupun an-echoik kerugian dari pemeriksaan ini adalah tidak bisa dilakukan pada organ yang berisi udara terutama usus terutama ususnya isinya cairan usus terjadi inflamasi biasanya membesar atau dilatasi tapi isinya cairan jadi masih bisa kita periksa tapi kalau ususnya isinya udara bisa diperiksa kemudian ultrason juga tidak bisa memeriksa organ-organ yang katanya di bawah tulang karena kelombangnya akan dipantulkan semua sehingga organ yang ada di propunda atau di bawahnya tulang tidak akan tampak sama sekali ya pemeriksaan ultrason abdomen persiapannya apa saja tergantung yang mau kita periksa kalau kita mau memeriksa abdomen atas pasien diminta puasa puasa selama 6-8 jam tidak boleh merokok tidak boleh banyak berbicara tapi kalau untuk abdomen bawah maka pasien disuruh untuk minum kemudian menahan kencing karena dengan menahan kencing maka vesika urinaria akan terisi urin sebagai akustik window-nya sehingga kita bisa mengevaluasi organ-organ yang ada di kahum belpis terutama kalau untuk wanita genitalia interna genitalia interna meliputi uterus kemudian adnexa sedangkan untuk laki-laki meliputi prostat dan vesikula seminalis perkembangan USG sendiri zaman dulu USG ini hanya hitam putih jadi black and white dinamakan dengan grayscale kemudian sekarang ada USG yang color doppler jadi ada warnanya terutama untuk mendeteksi vaskulernya jadi misalnya kalau ada kelainan bagaimana pembuluh darahnya banyak atau tidak adakah pembuluh darah di dalam kelainan tersebut kemudian USG color doppler bisa juga mengevaluasi kelainan yang ada di pembuluh darah misalnya ada pembuluh darah yang terjadi anerisma anerisma pada arteri atau alta bisa di koronasi kemudian ada kelainan berupa arterial arterial venus malformation ataupun kelainan kelainan yang lain kemudian ada USG 3 dimensi dan yang terakhir adalah USG 4 dimensi USG 3 dimensi 4 dimensi biasanya dibutuhkan oleh dokter of skin untuk memuaskan pasien melihat bagaimana wajah anaknya kemudian adakah kelainan kongenital sedangkan radiologi yang paling penting adalah USG color doppler untuk menentukan apakah ini tumor ataukah peradangan kalau tumor tumornya ganas atau jina di rungga abdomen apa saja yang bisa di USG yang berhubungan dengan praktus digestifus yang bisa diperiksa adalah hepar vesica philia pancreas dan appendix dan hepar kita bisa mengevaluasi apakah ada infeksi apakah ada tumor infeksi ini bisa berupa hepatitis akut maupun kronis kemudian tumor bisa tumor jina dan tumor ganas tumor jina sendiri yang paling banyak adalah gista kemudian yang aduknya pajet atau solid adalah bukal nodural hiperblasi nah ini ada contoh USG hepar normal jadi ada struktur hepar yang bisa kita evaluasi disitu pada pasien dengan hepatitis akut kita akan mendapatkan gambaran ukuran hepar itu membesar jadi diameter androposteriornya lebih dari 12 cm dan diameter kraniokaudal lebih dari 14 cm sudutnya jadi lebih dari 45 derajat kemudian ekoteksturnya jadi hipo-ecoid mumpugen jadi ini vena portan dan vena hepatikan jadi lebih tebal dan lebih jelas sedangkan untuk hepatitis klamis biasanya memberi gambaran membesar baik diameter androposterior maupun kraniokaudal tetapi tepinya ireguler kemudian tepinya tumpul juga dan ekostruktur atau ekoteksturnya inhomogin kalau tumor dina berupa kista ini kita bisa melihat adanya lesi anekoik jadi gambaran hitam biasanya pasien melihat ada lubang ini lesi anekoik gambaran kista walaupun kista bisa simple bisa bersepta atau yang disebut juga dengan kompleks ganasan yang banyak kita dapatkan adalah hepatoma walaupun hepatoma ini bisa banyak secara histopatologisnya nanti dibagi lagi hepatoma itu bisa hepatoseluler karsinoma bisa adenokarsinoma tapi yang paling sering bagian dari hepatoma itu adalah hepatoseluler karsinoma tadi disebut juga dengan saya disingkat dengan HCC HCC ini bentuknya bisa soliter bisa multinoduler bisa juga difus jika terjadi tumor hepat bisa kita jumpai adanya trombus di penaporta atau penahipatica bahkan pernah juga dijumpai trombus itu sampai ke penakapa interior ini adalah gambaran tumor hepat tumornya jina letaknya di segmen 7 dan 8 yang berikutnya adalah kandungan kedua atau fisikafilia misalnya kelainan apa yang ada di fisikafilia terutama ada infeksi infeksi ini bisa akut bisa juga kronis kemudian batu tumor dan terakhir adalah kelainan saluran miliar kalau kelainan saluran miliar biasanya terjadi pada pungenital pada bayi dan anak ini adalah contoh batu batu di fisikafilia disebut juga dengan kolesistolitiasis kalau kita menyebut kolesistolitiasis itu umum bisa di fisikafilia bisa di CBD atau dupus koletobus jadi kalau umum disebut dengan kolesistolitiasis kolesistolitiasis terdiri dari kolesistolitiasis yang letaknya di fisikafilia dan kolesistolitiasis yang letaknya di CBD atau dupus koletobus kembali lagi ya ke peradangan tadi kolesistolitiasis akut memberikan gambaran adanya penembalan dinding kemudian ada double rim atau dindingnya yang menjadi double kemudian kalau kolesistolitias kronis dengan gambaran fisikafilia mengecil kemudian dindingnya menambah kalau kolesistolitiasis dan kolesistolitiasis memberikan gambaran tesi hiperekoik dengan posterior akustik shadow walaupun bisa juga tesinya hiperekoik saja tergantung tergantung jenis dari batunya kemudian keuntungan atau kelebihan USG bisa membedakan ikterik jika pasien ikterik datang pasiennya akan kuning kuningnya di mata bisa sampai di seluruh badan kita bisa membedakan sebenarnya ikteriknya karena obstruksi atau bukan jadi biasanya disebut ikteriknya karena yang repatal atau hipatal atau posipatal posipatal kan biasanya obstruksi di samping untuk membedakan ikterik maka USG juga digunakan untuk mengevaluasi saluran bilir yang intrahepatik maupun yang ekstrahepatik kemudian kita menginjak ke organ selanjutnya pankreas lainan pada pankreas bisa berupa infeksi maupun tumor infeksi sendiri bisa akut bisa juga kronis tumor bisa tumor jinak maupun tumor ganas nah ini contoh dari USG pankreas pankreas sendiri cukup sulit diperiksa sehingga harus dilakukan persiapan yang bagus pastinya seperti tadi ya di depan disuruh puasa puasanya 6-8 jam tidak boleh merokok mengurangi bicara supaya udara dalam intestinum berkurang karena letak pankreas ini di permukaannya sini jadi di superficialnya ada pilorus kalau pilorus berisi udara maka pankreasnya tidak bisa kelihatan dengan baik di samping itu kalau ada distensi ada distensi di kolon transversum pun akan menutupi gambaran dari pankreas pankreas sendiri ada markernya kita bisa melihat di sini ada gambaran aorta di sini di sini penaka inferior penas lianalis nah kalau kita melihat ada marker-marker ini maka kita bisa mengevaluasi bahwa inilah pankreas yang ditunjukkan ini adalah duktus pankreatikusnya kalau di gambar yang C ini duktus pankreatikusnya melibar kemudian gambar D juga duktus pankreatikusnya melibar pankreatitis akut bisa memberikan gambaran diameter pankreasnya yang besar diameter pankreas itu untuk kaput sekitar 3 cm korpus 2,5 kauda 2 cm sehingga kalau ukurannya lebih besar sudah pasti itu membesar tapi kalau ukurannya sesuai belum tentu itu suatu hal yang normal jadi kita masih harus melihat juga hipoteksturnya bagaimana apakah dia dibandingkan yang biasanya itu hipo-hipoik atau tidak kalau membesar kemudian hipo-hipoik berarti terjadi peredangan yang akut atau disebut dengan pankreatitis akut kemudian yang kedua adalah pankreatitis kronis pankreatitis kronis ini membesar tapi tidak se ini ya sebermakna atau se ekstrim pankreatitis akut kemudian ikut teksturnya misalnya homogen disertai adanya kasi-kasi dan duktus pankreatikusnya akan melebar selanjutnya ada kista kista ini lumayan banyak jadi terjadi biasanya terjadi pseudokis pada pasien yang post-trauma setelah kecelakaan jadi trauma abdomen bisa terjadi pseudokis di pankreas kemudian kasus yang cukup banyak adalah CA pankreas terutama CA kaput pankreas biasanya pasien CA kaput pankreas yang kita lihat dari klinisnya adalah terjadinya ikterik atau miliar stasis kasusnya yang datang biasanya dengan ikterik kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata duktus jarisnya melebar semua baru dievaluasi di daerah pankreas ternyata daerah kaput pankreas ternyata ada tumornya tumornya bisa ekoik bisa inhomogen dengan tepinya yang irreguler atau tepinya bergerigi terakhir adalah appendix appendix ini terutama dilakukan USG pada pasien dengan klinis curiga appendicitis akut karena kalau pasien appendixnya normal lebih sulit dilakukan pemeriksaan tapi pasien dengan appendicitis akut lebih mudah kita lakukan pemeriksaan karena appendixnya sendiri membesar jadi diameternya lebih dari 6 mm kemudian tebalnya diding appendix itu lebih dari 3 mm kita bisa melihat adanya appendicolid kemudian adanya cairan di peri appendix atau cairan di perisekal kemudian ada fat tissue infiltration atau fat stranding itu saja bahan yang saya berikan silahkan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan memang untuk diagnostic imaging agak sulit ya karena tidak semua pemeriksaan kita temui pada saat praktek sehari-hari silahkan ada yang mau ditanyakan modalitas ultrasound kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya silahkan ijin bertanya dokter ya silahkan saya kalian ijin bertanya ketika ada pasien dengan keluhan nyeri abdomen ketika itu pemeriksaan mana yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu dokter apakah BNO atau ketiga posisi atau seperti apa dokter terima kasih ya terima kasih atas pertanyaannya jadi kalau untuk nyeri abdomen itu perusahaan itu perusahaan instalasi radiologi tapi tapi pemeriksaan abdomen tiga posisi seperti tadi yang saya jelaskan di depan itu untuk mengevaluasi atau kalau kita curiga pasien ini ilius keretonitis atau perfurasi jadi kalau tidak ada indikasi ke arah sana tidak ada kecurigaan ke arah sana tidak perlu foto abdomen tiga posisi cukup abdomen AP saja kadang disebut juga dengan BNO tanpa persiapan tapi kalau selanjutnya misalnya dari foto abdomen tidak jelas misalnya dicurigai ada batu di kandungan peduh bisa dilakukan USG kalau kita curiga misalnya misalnya poli kolik ureter bisa dilakukan USG untuk mengevaluasi traktus urinariusnya paling mudah adalah pemeriksaan foto polos abdomen sama juga nanti kalau misalnya kebetulan ada pasien ada batu itu ya batu pilok sesak nafas dilakukan foto torak pemeriksaan X-ray tanpa kontras adalah pemeriksaan yang paling sederhana bisa dilakukan dimana saja karena semua rumah sakit pasti ada fasilitas tersebut silahkan kalau ada yang bertanya lagi Assalamualaikum dok iji bertanya dok Assalamualaikum salam silahkan nama saya nanti atau lima peta dok iji bertanya saya pernah baca dok tentang barium enema pemirsaan barium enema jadi pada ileus paralytic itu kan ada pemirsaan barium enema dok jadi saya ingin tanya caranya kemudian sama interpretasinya bagaimana dok kemudian untuk ileus paralytic yang saya baca untuk pemirsaan penunjangnya itu apa dok tadi kan dibahas mungkin itu pertanyaan saya dok terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi pemirsaan kalau kita mencurigai itu satu ileus untuk memindahkan ileus paralytic atau obstruktif selain pemirsaan fisik bisa dilakukan abdomen tiga posisi abdomen tiga posisi bisa memindahkan nanti apakah ini ileus paralytic atau obstruktif walaupun obstruktif nanti bisa dibedakan letaknya letak tinggi atau letak rendah pembedakan paralytic atau obstruktif kita melihat distribusi udaranya ada distensi mulai dari gaster intestinum tenue kemudian intestinum prasum dalam hal ini sampai dengan keretum mulai proximal sampai distal semuanya melebar itu adalah ileus paralytic kalau kita lihat misalnya distensi dari intestinum tenue sampai dengan kolon rektumnya tidak terisi udara kemudian pada pemeriksaan posisi lainnya karena abdomen tiga posisi itu kan AP kemudian ret lateral decubitus dan semierek pemeriksaan semierek dan ret lateral decubitus kita menjumpai adanya airflow level ada yang panjang ada yang pendek berarti itu obstruksinya letak pendah tapi kalau kita melihat nanti ada gambaran herringbone kemudian ada gambaran airflow level yang pendek-pendek dan diselesai adanya step ladder berarti itu adalah ileus obstruktif letak tinggi nah pada pasien dengan ileus obstruktif letak tinggi maupun letak rendah bisa dilakukan pemeriksaan dengan kontras bisa tergantung ya letaknya dimana asal obstruksinya parsial total adalah kontraindikasi jadi kita tidak boleh melakukan pemeriksaan kontras pada pasien ileus obstruktif total parsial boleh dilakukan pemeriksaan untuk memberikan informasi obstruksinya itu disebabkan leapa tapi kalau untuk ileus paralytik kondisi tersebut atau ileus paralytik adalah kontraindikasi dilakukan pemeriksaan dengan kontras karena tidak ada gunanya dan biasanya ada paralytik itu ini ya dinding ususnya kan mulai menipis misalnya kan ada ileus obstruktif kemudian berlanjut menjadi paralytik itu dini ususnya sudah menipis beda dengan ileus obstruktif mulai awal maaf kualitik mulai awal itu dini ususnya tidak menipis tetapi tidak ada gunanya jadi tidak ada faedah dilakukan pemeriksaan tadi ya dengan kontras untuk pasien dengan ileus paralytik jadi termasuk kontraindikasi tidak ada gunanya tapi banyak perubianya pemeriksaan itu tidak perlu kita lakukan pemeriksaan kontras dilakukan hanya pada pasien dengan ileus obstruktif itu pun ileus obstruktifnya yang parsial kalau total maka kita lakukan pemeriksaan yang lain yang tidak perlu persiapan karena untuk pemeriksaan kontras kan perlu persiapannya apalagi tadi yang ditanyakan dari UNMMA harus urus-urus padahal pasiennya kan ileus ileus totalis diurus-urus tentu saja prosesnya juga tidak akan keluar malah menambah beban dari pasien tersebut jadi yang dipilih abdomen tiga posisi dulu setelah itu kalau kita curikan baru dilakukan pemeriksaan barium inema atau disitu juga dengan kolon imbu baik dok terima kasih banyak dok ya sama-sama silahkan ada yang mau bertanya lagi assalamualaikum permisi dokter izin bertanya nama saya Muhammad Uda Tias pertama izin pertama izin bertanya yaitu untuk pemeriksaan kontras itu kan pasiennya pertama diberikan minuman suspensi barium sulfat apakah ada efek samping dari pemberian barium itu tersebut dok maaf tadi pemeriksaan apa pemeriksaannya apa yang ini pemeriksaan yang pakai minum suspensi barium sulfat yang encer itu dok apakah mungkin ada efek samping dari pemberian barium itu dok jadi untuk pemeriksaan kontras itu yang wajib diketahui adalah kontraindikasinya pasien dengan ilius obstruktif yang total kalau pasien misalnya obstruksi parsial atau malah tidak ada tanda-tanda obstruksi tidak ada kerugiannya kalau kita melakukan pemeriksaan dengan barium sulfat encer tapi kalau obstruksinya total tentu saja tidak ada pasase kedistalnya sehingga akan menambah volume dari ini ya cairan yang ada di lumen khusus kita melakukan pemeriksaan itu dilihat kondisipasinya dulu kalau memang tidak ada kontraindikasi sudah akan dikerjakan tapi kalau ada kontraindikasi tadi gangguan falsase apalagi yang sudah total maka tidak boleh dikerjakan kemudian barium itu efeknya apa tidak ada efeknya apa-apa di dalam khusus tetap dikeluarkan seperti juga halnya kalau kita makan keluarkan cuman kalau barium itu tertahan lama maka akan mengeras sehingga tidak boleh diberikan pada pasiennya tadi saya sebutkan obstisinya total karena dia akan tahan lama jadi kita melakukan pemeriksaan itu tergantung juga dengan hasil pemeriksaan fisik maupun anamnesisnya kalau pemeriksaan fisik dan anamnesisnya mengarah ke arah yang memang tidak perlu pemeriksaan dengan kontras maka kita pilihlah yang lain karena modalitas pemeriksaan kan banyak ya setelah yang saya jelaskan disini hanya pemeriksaan X-ray baik yang tanpa kontras maupun dengan kontras MSG yang paling gampang adalah X-ray yang tanpa kontras maupun ini juga tidak pemeriksaan X-ray tidak dianjurkan pada pasien yang hamil karena yang dikhawatirkan adalah efek terhadap kehamilan terutama jika trimester 1 dan 2 karena terjadinya organogenesis silahkan kalau ada yang mau bertanya jadi pemilihan pemeriksaan mulai yang sederhana dulu jadi fotopolis baru dilanjutkan pemeriksaan yang selanjutnya yang lebih spesifik tidak ada pertanyaan lagi akan tidak ada yang bertanya ditanyakan sekarang kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sekian berhubung ini sudah jam 16 11 padanya sholat asar karena jam lecture kita kurang menguntungkan mulainya jam 15 waktu sholat asar kan jam sekitar 15 10 gimana oh absen dikumpa aja atau gimana ya biasanya di kelompok dan selamat yards оздat se dikumpa selamat lalas Terima kasih. Terima kasih.